selamat menikmati video saya kali ini masih seputar tanaman hias keladi ya atau kaladium atau juga talas-talasan ya nah seperti yang teman-teman lihat di video saya kali ini ini saya mau update hasil dari teknis perbanyak keladi ya nah kali ini untuk pertama kali saya mau kasih lihat sama teman-teman yang khususnya pecinta tanaman keladi hasil dari perbanyak keladi dengan cara cacang umbinya ya nah ini yang pertama ini adalah hasil dari pisah kucukan ya atau bagian umbi bagian atasnya nah yang seperti ini bisa tumbuh 3 sampai 4 mata tunas ya seperti ini ini bisa dilihat yang seperti ini ini bagian yang atas umbinya bisa juga tunggal seperti ini ya teman-teman bisa juga tunggal yang seperti ini yang memang mata tunas bagian atasnya itu gak ada ya ini bagian pucukannya aja nah ini yang waktu itu saya cacah umbinya ya teman-teman ini masing-masing bagian atasnya ini ada beberapa jenis alhamdulillah udah subur-subur udah sehat nah ini ya kalau tanam bagian pucukan itu bisa tumbuh lebih dari satu ya ini bagian atasnya ini akarnya udah sehat udah mulai keluar dari bagian potnya ya ini diberi tatakan ya tatakan air hormonik ya teman-teman atau kalau misalkan teman-teman gak punya hormonik atau belum punya hormonik bisa menggunakan AB mix ya nah ini yang cacahannya ini cacahan umbinya juga karena tadinya besar-besar bisa teman-teman lihat ini setiap cacahan umbi bisa tumbuh 3 sampai 4 mata tunas ya seperti ini nah ini yang umbinya langsung ke media tanam ya teman-teman nah ini sama untuk keladinya dikasih tatakan semua yang menggunakan air hormonik kalau saya sekali lagi untuk teman-teman yang gak punya hormonik bisa menggunakan AB mix ya cairan nah teman-teman kalau yang tadi yang bagian pucukannya atau bagian umbi atas paling atasnya paling pucukannya ini yang kemarin saya cacah umbinya ya ini yang bagian umbinya nah ini untuk pertumbuhannya ada yang cepat ada yang enggak ya teman-teman ada yang standar pertumbuhannya nah kalau untuk yang bisa mencapai 100% seperti ini tumbuhnya ini karena memang zat hijau daun atau chlorophyllnya itu tinggi ya jadi cepat pertumbuhannya jadi kalau untuk yang jenis-jenis merah seperti ini atau yang corak-coraknya seperti ini ini agak susah ya tumbuhnya gak stabil atau gak serempak gak sama rata nah ini ada beberapa bagian jenis-jenis yang kemarin ini salah satunya adalah dialopa ya dialopa terus ini yang white knight ya nah terus ini yang jenis sawi nah jenis sawi ini ada yang stabil coraknya yang seperti ini ada juga yang kembali normal hijau seperti ini ya nah ini mau saya pindahin ke media tanamnya yang seperti ini nah ini media tanamnya saya sengaja pakenya cacahan daun bambu seperti biasa kalau misalkan untuk keladi-keladi semuanya saya pakenya humus bambu atau cacahan daun bambu lapuk seperti ini kali ini saya sengaja pakenya yang kasar ya teman-teman nah ini kemarin yang menggunakan lumut ya semua makanya di video saya sebelumnya saya panen kumbi ya panen umbi saya cacah itu pakenya lumut lagi karena ini bagus ya pertumbuhannya terus ini mau saya pindahin nah untuk teman-teman yang mau mindahin seperti ini bisa disertakan umbinya bisa juga diambil tunasnya aja nanti umbinya bisa ditanam ulang nah saya mau langsung pindahkan bersama umbi cacahannya ya jadi biar nanti tumbuhnya bisa 3-4 mata tunas dan bisa langsung ribut nah ini yang kemarin pakai lumut juga tapi ini yang utuh ya teman-teman ini yang umbi utuh tidak dipotong-potong ini mau saya buka ini mau lihat ya ini kemarin tumbuh daunnya besar tapi saya potong ya teman-teman nanti biar percepatan perangsangan akar ya sama tunas baru nah bisa teman-teman lihat ini yang umbi utuh ini ada mata tunasnya ya seperti ini nah ini bisa kita pisah atau bisa kita ambil satu persatu mata tunasnya atau bisa juga nanti tunggu dia bisa berdaun seperti ini nah ini berdaun seperti ini baru kita pisah ya nah seperti ini nah ini ya teman-teman bisa nunggu seperti ini bisa juga langsung dengan ambil mata tunasnya nah ini mau saya pindah untuk potnya untuk potnya saya pakai ukuran yang diameter 8 ya yang kecil dulu nyesuaiin ukuran tanamannya karena tanamannya masih kecil jadi untuk akarnya nanti biar lebih sehat lagi ya nah kalau misalkan yang pisah ini anakan samping ya namanya kalau pisah anakan samping bisa di oleh si antrakol dulu tapi kalau misalkan untuk yang seperti ini ini bisa langsung tanam informasi untuk teman-teman yang pecinta tanaman keladi ini yang seperti ini ya teman-teman bisa diambil mata tunasnya bisa juga disertakan umbinya nah ini lebih baiknya sih memang diambil mata tunasnya ya teman-teman nanti si umbinya ini bisa ditanam lagi tapi saya mau sekalian sama umbinya jadi biar nanti tumbuh banyak untuk teman-teman di rumah yang lagi proses perbanyakan keladi atau lagi belajar tanaman hias keladi ini usahakan ketika nanti sudah mulai tumbuh seperti ini ya teman-teman mulai tumbuh seperti ini usahakan untuk langsung dipindah ke media tanam karena ini lumut ini sifatnya hanya perangsang akar jadi dia tidak mau subur ya kalau pakai media lumut aja itu harus pakai media yang seperti ini nah ini mau saya pindah-pindah nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ini terserah ya bebas teman-teman misalkan mau tanam sekaligus sama umbinya biar langsung rimbun tidak apa-apa mau diambil seperti ini tunasnya saja itu juga tidak apa-apa nah untuk hasilnya yang sudah tumbuh itu sudah sehat sudah mulai adaptasi yang sudah direndam sudah dipindahkan itu tadi sudah saya tunjukin ya hasilnya bagus dan rekomendasi untuk teman-teman semua yang mau perbanyak keladi itu usahakan untuk pakai sepak numos ya karena bagus hasilnya dan pertumbuhannya juga lebih dari 50% dikatakan kisaran 70% keberhasilannya nah oke biar durasinya tidak terlalu panjang cukup segitu dulu ya informasinya intinya updatean perbanyak keladinya waktu itu ini bagus ya sehat nah untuk teman-teman yang minat ini minat keladinya bisa nanti tunggu kisaran 2 minggu atau 1 bulan ya lebih enak nanti sudah mulai sehat baru bisa kirim nah ini jenis-jenis yang impor tapi sudah tanian lokal ya teman-teman ini juga ada mismupet ya ini untuk teman-teman semua kalau sudah seperti ini sudah besar-besar seperti ini usahakan untuk terkena sinar ya usahakan untuk terkena sinar supaya nanti si setangnya ini enggak tinggi-tinggi dan enggak kurus jadi nanti jadinya akan kokoh nah sekali lagi untuk teman-teman yang lagi budidaya keladi atau perbanyak keladi media tanam lumut ini hanya untuk perangsang akar ya untuk kekuatan akarnya saja jadi untuk media utamanya itu tetap butuh media yang seperti ini ya kalau teman-teman enggak punya enggak punya humus bambu bisa menggunakan batang-batang padi yang sudah lapuk ya dicacah atau bisa juga menggunakan sekam bakar dicampur dengan sekam lapuk atau bisa juga menggunakan tanah tapi biasanya kalau menggunakan tanah itu harus banyak campuran sekam fermentasinya karena nanti tujuannya biar enggak terlalu padat ya karena ini nantinya akan terendam di air ya jadi enggak becek kalau pakai sekam fermentasi atau cacahan bambu seperti ini nah seperti biasa untuk teman-teman yang belum tahu tutorialnya atau teknis perbanyaknya ada di video saya sebelumnya dan untuk yang udah nonton video tutorial-tutorial perbanyak dari R.A.Plan itu semoga bermanfaat dan semoga R.A.Plan kedepannya selalu menginspirasi dan semoga video-video dari R.A.Plan itu sedikit membantu teman-teman yang masih belajar nah ini yang sudah saya pindahin ke pot kecil-kecil ya sudah saya tanam ini kondisi kotor seperti ini karena dikasih antrakol atau fungisida ya untuk anti busuknya sama ini yang biru-biru sudah saya kasih furadan ini untuk sebangsa semut ya untuk pencegahan nah ini kurang lebih hasilnya setelah saya pindah seperti ini ya teman-teman yang ini yang cacahan umbi tidak lupa pesan untuk teman-teman yang sudah banyak ilmunya prakteknya sudah banyak jangan lupa untuk selalu berbagi karena ilmu sebanyak apapun kalau tidak bermanfaat untuk orang lain itu sayang ya teman-teman nah oke saya rasa cukup sekian dulu hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan untuk teman-teman yang masih pemula baru belajaran semoga berhasil dan sekali lagi semoga bermanfaat saya pribadi seperti biasa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua saya saya hanya berbagi tips saja untuk yang masih membutuhkan akhir kata wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam yang bercacang bercacang tanam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati